Diduga kabel PLN Luka, sebuah rumah warga di desa Mempawah, Kalimantan Barat, nyaris ludes terbakar. Percikan api muncul di atap rumah sehingga membuat panik pemilik rumah yang berada di Jalan Bahagia Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Inilah detik-detik saat api muncul di bagian atap rumah Sofian, warga Jalan Bahagia Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat pada Rabu sore. Api yang mulanya kecil terus membesar dan nyaris membakar rumah. Menurut Sofian, saat itu dirinya tengah menjalankan ibadah sholat maghrib. Tiba-tiba warga berteriak bahwa di atap rumahnya ada kebaran api. Pemilik rumah pun panik dan langsung menyelamatkan barang berharga miliknya. Warga setempat sempat mencoba memadakan api, namun takut lantaran instalasi listrik yang masih dalam keadaan mengalir. Saya pas maghrib kejadiannya, begitu aja, saya sholat. Dan rekat terakhir, karena pintu di depan kan saya buka. Ibu-ibu ada yang lewat dua, karena kebetulan habis acara di depan pak ini. Dia ngasih tahu, pak, katanya di atas ada kebakaran. Jadi saya buru-buru lah, selesai saya sholat. Langsung saya disuruh matiin lampu semua sebenarnya. Matiin semuanya, pak. Tenggal ngularin barang yang bisa kita kularkan lah. Barang-barang yang kita keluarkan, terus ada sebagian yang kita bantu, minta panggalkan petugas PLN dengan pemadam kebakaran. Mentara itu pihak polisi menduga peristiwa ini berasal dari kabel PLN yang luka, yang melintang di atap rumah warga. Karena dari hasil pengamatan polisi di lokasi, terdapat kabel yang luka tepat di titik sumber api. Kalau bapak melihat sendiri, pak, kira-kira dugaan sementara ini apelan, pak? Kalau menurut keterangan pemilik rumah yang montrak, dari aliran listrik, saya kesek di perabun, jadi mengakibatkan pemakaran. Sementara itu saat dikonfirmasi melalui sambungan telpon, pihak PLN menduga kabel tersebut luka akibat gesekan panas. Namun masih dibutuhkan penyelidikan lebih dalam untuk memastikan penyebab api. Dari Kabupaten Lompawah, UUN Yuniar, Ainyus melaporkan.